Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang di webinar Kontekstual Method oleh Om Ahleberi. Malam ini kita akan ditemani oleh Kak Albert Ramono dari Akosa yang akan membawakan tema Future Fabrication. Kita juga akan ditemani oleh Kak Rilisharif selaku pembina dari Om Ahleberi yang akan memoderatori acara nanti. Perkenalkan saya Hanifah akan menjadi host malam hari ini dan sebelum kita mulai izinkan saya untuk memperkenalkan Om Ahleberi itu sendiri. Om Ahleberi adalah sebuah wadah literasi, arsitektur yang menjadi melting point antara akademisi, praktisi dan juga mahasiswa. Di sini kami mengelola perpustakaan dan juga menerbitkan berbagai buku dalam tema arsitektur. Kami juga mengadakan acara-acara webinar seperti, salah satunya seperti yang kalian ikuti saat akhir ini dengan tema yang beragam. Ada tentang teori, histori, kritisisme, metode, investigasi, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih baru dengan Om Ahleberi, teman-teman bisa mengunjungi website kami omahliberi.org di situ kami telah mengupload beberapa kelas yang telah kami lakonakan sebelumnya seperti Seven Discourse, Do and Don't. Kemudian ada Perjalanan Mengenal Indonesia yang membahas arsitektur-arsitektur vernacular dan tradisional di penjuru negeri. Dan juga ada tentang kritisisme, wacana kritisisme, membahas khusus tentang kritik arsitektur. Kemudian, untuk acara hari ini, Contextual Method, adalah acara keempat dari tujuh rangkaian acara. Sebelumnya, telah ada Pak Singgih Kartono, Pak Eko Prawoto, dan Kate Ong yang masing-masing membahas konteksnya masing-masing. Ada yang Pak Singgih yang fokus di village dan tentang masyarakat di sana, sinerginya bagaimana. Kemudian ada Pak Eko Prawoto yang juga balik ke desa, belajar lagi dari desa. Kemudian juga ada Kate Ong yang lebih banyak berkutat dalam bidang interior, bagaimana konteksnya dalam lingkup yang lebih kecil. Kemudian malam ini, kita ada Albert Ramono yang berbicara tentang fitur fabrication. Selanjutnya, pekan depan kita akan kedatangan Elora Herdy dan teman-teman dari Ibuku. Kemudian di pekan selanjutnya ada Marcus Roselib yang membahas bambu juga, namun dalam konteks engineering. Kemudian ada Paulus Mintarga tentang build. Nah, teman-teman yang belum mendaftar tiga kelas selanjutnya dan tertarik, silakan menghubungi admin kami sama konteknya seperti yang kalian gunakan kemarin saat mendaftar atau mendaftar lagi melalui bit.ly slash omah underscore cm1. Nah, selain konteks metode kami juga sedang melangsungkan acara Darah Muda. Ini adalah platform bagi tak hanya arsitek, tapi ya semua yang pernah belajar arsitektur dan berkarya di bidang arsitektur dan tentunya masih muda untuk berbagi ceritanya. Tidak hanya tentang pencapaian-pencapaian saja, tapi juga bagaimana usaha dan struggle-nya untuk mencapai hal tersebut. ada lima episode dan dua telah telaksana ada Kak Barhantar dan juga Kak Ismail Solehuddin di dua bulan yang lalu. Nah, untuk bulan Oktober ini akan ada Kak Barhagni Putra yang sekarang bekerja di Kingokumo Architects. Nah, di dalam teman-teman tertarik untuk mendengar cerita bekerja di Jepang dan di bawah Kingokumo Architects. Teman-teman bisa mengakses link form pendaftaran di bit.ly slash omah slash muda tiga. Sepertinya sudah tertera di poster. Atau teman-teman lebih selengkapnya bisa ngecek Instagram kami di at omahlibrary. at omahlibrary. Maaf. Kemudian ini adalah acara yang baru kita mulai inisiasi. namanya Tua-tua Keladi. Kita ingin mengundang teman-teman yang memiliki platform diskusi atau literasi terkait arsitektur atau urban planning untuk berbagi cerita tentang apa sih keresahan yang dirasakan, kenapa kemudian membuat platform literasi atau diskusi, dan juga sepak terjangnya seperti apa, apa kendalanya, apa harapannya. ini teman-teman yang berminat bisa mengajukan perat minat ke email kami omahlibrary.reservation.gmail.com atau menghubungi kami di kontak yang tertera di bawah tersebut atau juga bisa menghubungi Instagram kami untuk tanya-tanya dulu juga bisa. Semoga ini bisa disebarkan ke teman-teman yang lain barangkali ada kenalannya yang memiliki platform yang menarik untuk dibahas. sebelum kita undang Kak Rich untuk mengambil alih acara, saya himbaw lagi para peserta untuk mematikan mic dan juga video barangkali selama kelas berlangsung, kemudian juga mengganti username dengan menambahkan nomor pendaftaran di depan nama. Contohnya CM strip 000 Hanifah. kami tunggu tanggapan dan juga pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar bila teman-teman berkenan nanti kita undang untuk open mic. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya undang Kak Rich untuk memperkenalkan Kak Albert dan juga membuka acara-acara resmi. Silahkan Kak Rich. Oke, terima kasih Hanifah atas perkenalan Oma Library. Selamat datang rekan-rekan semua. Albert, sudah bisa ini suaranya coba, Albert. Oh, ya. Halo. Oke. Halo, Albert. Halo, bro. Nama saya Riri Sharif. Saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini di Oma Library di Ketat. Kelas yang sangat penting hari ini melihat konteks dari masa sebelum COVID-19 masa setelah COVID-19 dan masa setelah COVID-19. dari sinopsis yang ditulis oleh Albert, ini terlihat bagaimana kebicaraan atau konteks kita bisa diskusikan di sini adalah sebuah konstruksi tapi juga cara berpikir yang bisa tidak hanya berfokus pada desain tapi juga teknikal dan juga bagaimana prosesan sendiri yang bisa membuat integrasi antardisiplin. dan begitu maka ada pintu-pintu sekat yang terbuka di mana di seluruh di banyak di tempat di dunia hal ini menjadi satu hal yang sangat fundamental untuk membuka gerbang-gerbang inovasi terutama terkait dengan membentuk relasi antara tradisional dan industri bagaimana Albert sudah punya body of work dari Caldera off-grid arsitek di Toba sampai ke Kumulo nanti Albert akan mempresentasikan bagaimana relasi dan ekosistem bisnis juga sebenarnya bagaimana klien bisa tertarik dan apa konteks yang Albert pikir antara pre-COVID dan bagaimana caranya berkolaborasi dan tentu saja Akosnya sangat terbuka untuk bisa kolaborasi Nah untuk Albert yang tadi saya sempat lihat presentasinya membagi konteks presentasinya ke dalam saya bilang tiga babak empat babak pentingnya pertama adalah ada masa pre-COVID dan ada ada post-COVID itu bagian ketiga dan bagian keempat adalah semacam the theoretical mindset tentang bagaimana kita bisa membuat mark untuk masa depan dan apa yang dilakukan oleh orang lain atau biru-biru ataupun tinker-tinger yang lain terhadap isu-isu perubahan zaman ke depannya makanya ini konteksnya adalah masa depan kalau minggu lalu kita bicara soal interior itu dua minggu yang lalu kita beristrik ini kita bicara soal masa depan mungkin akan sangat juga membicarakan masa depan tapi kalau kata Benedict Anderson the imagination of the future itu terbangun dari proses kita mengasipkan kita menggapai kita merajut sebuah imajinasi untuk masa depan saya soal masa depan jadi saya berkata dulu Albert Bachelor dan Medical Engineering di Manchester dia terlibat di dalam beberapa ini gitu ya koreksi kalau saya salah ya dia termasuk juga kepala dari kepala POP Project tahun 2013 dia terlibat di dalam Arum Dalu Belitung Jaya sampai sekarang di Kinetic Farm founder co-founder dan founder dari Akosa gitu ya sebuah saya bilangnya future fabrication lab gitu ya integratif future fabrication lab saya pikir dengan tidak menunggu lebih saya pikir kita Albert selamat malam selamat datang thank you thank you ini suara aku jelas ya disini jelas jelas ya aku agak putus-putus tadi oke saya tunggu dulu ya sampai kamu share oke aku share screen bisa ya ini ya yes oke oke ya salam kenal bagi yang lain nama saya Albert saya sebagai co-founder dari Akosa mungkin saya share screen dulu ya Pak Rich ya disini ya iya langsung aja ya kita coba sampai full screen sebentar waktu udah tempat saya berikan oke silahkan di presentasi dengan sorry belum full screen ini full screen oke oke silahkan baik thank you buat waktunya Pak Rich untuk kesempatannya hari ini juga ya saya ingin memperkenalkan diri nama saya Albert saya selaku co-founder dari Akosa Akosa sendiri adalah seperti kata Pak Rich kita biophilic desainer bio studio tapi memang berfokus kepada integration dari multifield tepatnya jadi Akosa sendiri oke sebentar Akosa sendiri memiliki tiga hal mungkin saya perkenalkan diri tentang company saya sendiri ya dulu kita memiliki tiga spesiality pertama adalah prefabricated sustainable building lalu plan ekosistem dan terakhir ada retail experience jadi memang proyek-proyek yang kita pegang itu rata-rata adalah proyek problem solving bagaimana kita bisa mendesain sesuatu tapi semua diawali dari design thinking untuk solve sebuah problem tepatnya nah topik hari ini yang saya mau bawakan itu udah diskusi dengan Pak Rich juga disini tentang future fabrication hari ini cukup unik sebenarnya karena saya tidak akan benar-benar menjelaskan tentang proyek yang saya jalankan tapi benar-benar ingin menjelaskan design thinking dari future fabrication karena menurut saya paling penting itu adalah design thinking dari perjalanannya kita sampai bisa mencapai Akosa yang saat ini dan ini mungkin akan menjadi sesuatu yang bisa men-trigger banyak hal bagi para peserta disini juga jadi future fabrication itu apa sih sebenarnya mungkin kalau dari satu kata banyak yang mengira kalau future fabrication is about technology tentang masa depan tentang semuanya perkembangan teknologi teknologi dan teknologi tapi sebenarnya future fabrication itu bukan vertikal tapi horizontal perkembangannya dan bagaimana saya bisa mendiscover design thinking future fabrication yang mungkin nanti akan saya bawakan di akhir adalah through the journey tepatnya dan semua journey ini dimulai dari satu pertanyaan at the time nah mungkin satu hal yang mungkin banyak disini dari kemarin juga ditanyakan siapa sih saya sebenarnya disini nah saya sendiri sebenarnya adalah seorang chemical engineer lulusan chemical engineer S1 dan S2 di University of Manchester dan saya sendiri memang dulu fokusnya pada sustainable materials nah disini hal pertama yang saya mau bawa adalah how we can produce plastic sustainably jadi one by one ya journey-nya saya ceritakan dari awal dan ini topik yang awal ini saya mau ceritakan sangat menarik karena ini benar-benar di luar dari arsitektur nah yang saya mau jelaskan adalah satu buah bakteria namanya Rastolnia eutropa Rastolnia eutropa ini sangat unik karena adalah sebuah bakteri yang bisa memakan carbon meters dan mengubahnya menjadi plastik dan menariknya plastik ini adalah bagian dari tubuhnya dia jadi dia store energy di dalam tubuh dia dalam bentuk plastik ini udah kalau dalam secara konteks udah aneh banget sebenarnya kok pastikan kita selalu selama ini identik dengan yang non-sustainable gak bisa diapa-apain gak bisa degredible tapi bakteri ini ternyata bisa membuat form of plastic sebagai sumber energi yang di dalam tubuhnya dia nah sebenarnya ini adalah topik disertasi saat saya S2 waktu itu di University of Manchester nah topik yang saya bawa waktu itu sangat menarik menurut saya kenapa? karena kita ditanya bagaimana bisa merisetkan tentang Rastolnia eutropa ini sebagai salah satu solusi untuk masa depan nah disini mulai desain thinking point of view saya waktu itu kita diajarkan oleh Pak Profesor disana untuk berpikir bagaimana kita bisa mendesain the best condition untuk bakteria ini untuk bisa memproduce plastik dari carbon matters nah yang menarik adalah tadi yang saya ceritakan kalau bakteri ini memakan carbon matters yang ada di tanah dan mengubahnya menjadi plastik dalam tubuhnya store energy nah kita diajarkan untuk berpikir bagaimana caranya untuk bisa bakteri ini memiliki kondisi yang paling performance-nya bisa menghasilkan terbaik menghasilkan plastik yang paling banyak tepatnya di dalam tubuhnya nah di saat itu saya berpikir apakah ini satu-satunya cara untuk bisa perform menghasilkan apakah kita hanya bisa menciptakan kondisi ruangannya yang terbaik kondisi temperature-nya di luar kelembapannya juga kondisi makanannya apakah itu satu-satunya cara untuk bisa menciptakan jumlah plastik yang sufficient enough di dalam tubuhnya nah di sini saya banyak bertanya pertama tentunya saya mencoba mengeksplor that potential tentunya sampai menemukan formula dasar yang menarik adalah saat saya mencoba bereksperimen dengan formula matematika untuk menemukan formula dasar untuk the best optimum condition untuk menghasilkan plastik nah saya menemukan sebuah pattern yang menarik yaitu adalah semua bisa dirumuskan dengan beberapa karakter berbeda yang dikumpulkan dalam sebuah formula jadi A plus B plus C plus D dan itu menjadi sebuah formula dimana kita bisa mengajak si A, B, C, D ini tepatnya nah di sini muncul sebuah thinking yang sebenarnya menarik dan ini akhirnya menjadi salah satu menjadi summary dari disertasi saya yaitu adalah bagaimana kalau kita coba backtrack secara berpikirnya kalau kita daripada kita berpikir bagaimana kita bisa menciptakan optimum condition untuk bakteri ini bisa menghasilkan plastik yang terbanyak di dalam tubuhnya bagaimana kalau kita berpikir sebaliknya bagaimana kita bisa menciptakan alteration dari bakteria ini ya I'm talking about genetic modification di sini untuk bisa optimally bergerak dengan kondisi yang ada sekarang untuk menghasilkan produksi plastik di dalam tubuhnya yang maksimum nah di sini men-trigger sekali ini gak sengaja ke-discover this way of thinking dan ini yang menjadi dasar saya dalam journey saya selanjutnya sebenarnya di sini jadi the end of the dissertation saya menemukan sebuah formula ini dan ya dan formula ini kita merekomendasikan bagaimana kita bisa mencoba untuk kedepannya dengan adanya biological advancement seperti sekarang dengan kombinasi dengan AI it's totally possible untuk kita bisa mencoba melakukan modifikasi sehingga instead of adjusting the condition kita adjust the bacteria jadi it's a different point of view tepatnya di situ jadi this is the first journey dalam journey saya di situ dalam menemukan future fabrication oke the next phase nah disini next phase nah lalu saya balik ke Indonesia mungkin ini sebenarnya lucu juga karena presentasi ini lebih ke arah seperti yang menceritakan journey kehidupan saya juga sebenarnya jadi pas saya saat balik tahun 2015 itu ya kita melihat Jakarta ya tahun 2015 belum banyak yang namanya vertical farming segala dan dulu saya di Inggris sudah sangat terekspos dengan farming di situ dan muncul sebuah pertanyaan baru bagaimana kita bisa menanam sesuatu yang impossible di tengah kota tapi dengan sangat efisien tapi di tropical city nah selama ini memang pas tahun 2015 itu saya banyak terekspos dengan vertical farming technology yang ada di luar negeri tapi satu hal yang menarik adalah belum ada satupun yang sebenarnya dulu cocok untuk 100% secara optimal untuk di kondisi Jakarta waktu itu lalu pada tahun 2015 akhir itu kita mencoba untuk bereksperimen dengan dasar saya sebagai seorang inginir bagaimana kita bisa mencoba membangun sebuah vertical farming mengkombinasikan beberapa sektor sebenarnya di sini dimana desain thinking saya adalah oke pertama kita ingin menanam apa dulu itu yang paling penting untuk dijawab kita mencoba menanam tanaman-tanaman sayur di tanah kota dengan efisiensi yang sangat tinggi itu menjadi the first thing yang benar-benar kunci dari pertanyaan ini yang saya mau jawab disitu lalu disana kita mencoba mengkombinasikan beberapa hal akhirnya kita mencoba dengan modular struktur kita kepikiran untuk membuat sebuah struktur modular dimana yang bisa dibongkar pasang sehingga kalau kita harus memasang ini dimanapun bisa dipasang hanya dalam waktu satu hari disitu jadi kita mulai mendesain mulai dari desain dari towernya sendiri bagaimana sih tower ini ternyata bisa membuat kondisi tumbuh sayur itu lebih optimum dan kita berhasil menanam waktu itu banyak tipe-tipe tanaman seperti strawberry segala disitu dan yang gak mungkin di tengah kota disitu baru dari saat problem itu bisa kita menemukan desain desain solutionnya baru kita masuk ke solution-solution selanjutnya yaitu mulai dari modular constructionnya atapnya pakai apa yang bisa modular disitu dan ini adalah model yang waktu itu kita ciptakan sangat gak bisa gak aja sebenarnya kita membangun sebuah bentuk yang sebenarnya udah mirip sebuah rumah dan ini ternyata menjadi satu hal yang kunci dasar awal lahirnya Akosa company prefabrication kita jadi prefabrication kita sebenarnya dimulai dari saat kita mencari solusi untuk menanam sayur di tengah kota nah sistem ini lumayan menarik dulu kita bisa menciptakan space 5 meter persegi untuk menanam sekitar 900 tanaman secara efektif dengan elektrisitas yang sangat minimum jadi sistem ini menjadi dasar banyak hal nah apa sih sebenarnya desain thinking dibalik dari vertical farming ini ada 3 hal sebenarnya pertama of course yang paling pertama harus di solve adalah bagaimana bisa menciptakan sebuah sistem vertical farming yang efisien itu paling penting yang mau kita solve disitu lalu yang kedua adalah karena memang kita hidup di society yang sangat visual based disini kita juga sangat memikirkan tentang good design jadi banyak rendation kita coba pikirkan bagaimana bisa menciptakan good design disini dan terakhir adalah modular construction modular construction adalah salah satu problem yang kita ingin solve itu adalah bagaimana membuatnya tidak ribet sehingga waktu itu sebenarnya kenapa arahnya kita mencoba membuat modul construction karena kita memiliki visi untuk bisa membantu banyak hotel-hotel waktu itu yang ada di luar Jakarta karena kita lihat banyak banget hotel-hotel di luar pulau terutama di Lombok Bali itu jauh dari sumber pangan tepatan jadi kita mencoba untuk solve the problem disitu jadi inilah journey kedua setelah saya balik waktu itu mencoba untuk solve this problem dan menjadikan juga sebuah bisnis dan gak disangka ternyata perjalanan membuat system integrated vertical farm di tahun 2016 waktu itu ya udah menunggu 2016 itu menjadi cikal bakal apa yang kita lakukan sekarang disitu pada tahun 2016 akhir ya kira-kira itu kita di approach sama satu big developer bagaimana sih kita bisa mencoba mengaktivate satu lahan waktu itu di serpong untuk bisa mengetrack anak muda dengan sistem-sistem teknologi seperti vertical farming nah that came to the next stage sebenarnya yaitu how to make urban farm cool and relevant for younger generation bagaimana sih kita bisa menciptakan urban farm di tengah kota tapi bisa mengetrack anak muda tepatnya nah disini adalah awal mulanya yang sangat menarik sebenarnya kita waktu itu mencoba bagaimana sih modular construction kita ini bisa diubah menjadi sebuah bangunan dan juga in the same time bagaimana nih tanaman ini bisa menginteraksi kepada anak-anak muda bisa mengetrack anak muda tepatnya nah pertanyaan ini kita mencoba jawab dengan menciptakan kinetic farm nah kinetic farm ini dimulai di tahun 2018 ya saya 2018 eh sorry 2017 2017 akhir kalau nggak salah ya dan kinetic farm ini adalah konsep di tengah Scientia Square Park nah Scientia Square Park itu pada zamannya itu adalah taman edukasi untuk anak-anak tepatnya dimana yang datang ada orang tua dengan anak-anak kecilnya untuk belajar ada pertanian ada butterfly nah konsep kinetic farm ini adalah konsep integrated farm to table konsep nah disini kenapa bentuknya seperti ini pertama kita tahu orang Indonesia kita suka yang namanya selfie disini siapa yang nggak suka selfie disini saya sendiri suka banget nah kita ingin mencoba meng-attract anak muda dari poin yang mereka paling suka sebenarnya jadi instead of solving the problem sebenarnya waktu itu maksudnya sebelum kita solve the problem kita solve the attraction dulu gimana caranya bisa attract orang jadi kita mencoba membuat bentuk yang dari vertical farm kita itu kita ubah menjadi sebuah bangunan dimana akan menjadi sebuah cafe dan dilengkapi dengan adanya organic farming yang bentuknya lumayan self-fuel dan menarik di belakang ini kita buat sebuah integrated sunflower field jadi sunflower field ini sudah kita planning dengan sistem scheduling juga jadi akan selalu ada bunga matahari waktu itu dan ini ternyata proyek ini menarik banget karena kita berhasil membuat cafe dengan dengan sayur-sayuran yang ada di depannya organic farming jadi yang menarik adalah anak muda pertama sampai disini jadi journey-nya seperti ini menariknya mereka sampai ke tempat ini mereka akan foto dengan bangunannya lalu mereka akan masuk ke bunga matahari foto-foto sampai capek habis itu mereka akan masuk ke dalam kafenya nah di dalam cafe inilah mereka karena bentuknya voucher untuk masuk jadi mereka sudah mendapatkan minuman dan makanan juga dan saat mereka makan dengan konsep yang organic dan juga natural mereka cukup kaget ternyata surprise oh ternyata enak ya karena pas tahun 2017 itu masih awal-awalnya organic food orang masih merasa organic food itu identik dengan kata hambar nah disini kita mencoba untuk mendistrupsi idea itu tepatnya jadi saat mereka flownya secara natural mereka mencoba tentang organic food itu jadi itu menarik banget disini kita berhasil menarik anak muda untuk memasuk ke dalam farm panas-panasan bahkan banyak yang pakai heels waktu itu pas awal kita buka disitu dan komunitinya terbentuk pelan-pelan banyak orang mulai mencoba untuk bikin workshop di dalamnya banyak orang membawa anak-anaknya bahkan teman-temannya seumuran yang kuliah SMA untuk belajar bertani juga disini jadi ini menjadi sebuah konsep yang berhasil meng-attract anak muda bahkan kalau kita boleh bilang sekarang desain 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 itu banyak sekali anak-anak muda yang berkunjung ke sana tepatnya nah desain thinking apa yang kita bawa di saat tahap kinetic farm ini kinetic farm ini menjadi our first eksperimen dan juga our first sukses dalam membangun modulo construction jadi kita mencoba berpikir bagaimana dengan konstruksi prefabrication yang sudah kita berhasil bawa untuk greenhouse bagaimana kalau kita bisa elevate levelnya lebih jauh lagi sebagai rumah tapi dalam bentuk retail untuk cafe terlebih dahulu dan ini adalah bangunan yang benar-benar kita pikirkan dari awal untuk penempatannya juga sehingga bangunan ini saat sudah nanti pada waktunya mau dipongkar tidak ada footprint di bawahnya jadi benar-benar bangunan yang konstruksinya secara modular dengan konsep greenhouse bisa dipindah tepatnya disitu dan ini menjadi dasar modular construction kita dan digabung juga disini dengan adanya bagaimana membuat organic farming organic farming itu selama ini banyak orang banyak arah sebenarnya organic farming ada permal culture segala kalau kita mencoba mengarahkan menjadi systematic organic farming dimana orang bisa belajar proses memang banyak arah yang lebih natural tapi disini ada tujuannya kenapa kita buat lebih organized jadi kita yang orang kota terutama kan posisi kinetic farm ini posisinya di tengah kota bagaimana kita bisa melihat farm dengan cara kita berpikir di kota jadi sistematiknya dan orang bisa understand very easily dan setelah itu juga dengan farm to table F&B bagaimana ini juga menjadi salah satu hal yang penting isensi dari field yang dimasukin ke dalam konsep urban farm ini jadi ada beberapa faktor yang menjadi penentu suksesnya dari kinetic farm ini dan itu adalah dari cross field di hal ini dari bangunan organic farming dan juga terakhir dari F&B the next journey dari bangunan ini memang menjadi cikal bakal akhirnya Akosta jadi bangunan ini lumayan attract banyak attention pada tahun itu dan ini menjadi dasar kita untuk akhirnya commit bagaimana kalau kita bisa berhasil membuat sebuah impact di sebuah tempat dan tempat yang tadinya gak ada anak muda sekarang jadi anak muda banyak ke sana ternyata memang ada impact yang bisa diciptakan secara positif dan itu sangat-sangat excites me dan my team juga dan our other co-founder di situ akhirnya kita berpikir bagaimana sih kalau ke depannya kita bisa membuat bagaimana kita bisa membuat bangunan-bangunan seperti ini dan menjadi influence untuk membangun masa depan yang lebih sustainable tepatnya dan it comes to the next question sebenarnya bagaimana kita bisa membangun cepat tapi juga di satu sisi long lasting nah disini adalah definisi prefabdication yang memang kita akhirnya bawa juga jadi definisi bangunan yang cepat tapi juga sustainable dan juga awet tepatnya karena selama ini persepsi dari prefab pada tahun-tahun itu adalah bangunan semi permanen yang bisa rusak hanya dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun dan ini ini menjadi dasar kita dalam membangun banyak modular construction sejak itu sejak tahun 2018 itu selanjutnya kita mulai melaju bereksperimen tim kita pun mulai lengkap mulai dari botanis juga kita juga memiliki tim arsitek juga di dalam company kita dan juga kita memiliki banyak partner disana dan disana mulailah kita mencoba untuk memberi solusi tepatnya jadi kita membuat prefabrication di dalam company kita itu bukan berdasarkan pada oh ini keren sebenarnya tapi awal mulanya adalah dengan problem yang dibawa dari setiap proyek sebenarnya menjadi problem dasar dan ini menjadi problem solution tepatnya nah proyek yang di atas sebelah kiri ini sangat menarik untuk dibahas sebenarnya proyek ini adalah proyek namanya proyek Caldera Danau Toba jadi di Danau Toba itu ministry of tourism Kementerian Parwisata waktu itu ingin membuat benchmarking baru untuk nomadic tourism tepatnya Danau Toba menjadi salah satu tempat destinasi pertama yang ingin dibuat itu lalu waktu itu kita di approach oleh Kementerian Parwisata diminta untuk bagaimana kita bisa mencoba membuat sebuah tempat yang kelasnya luxury tapi juga tidak merusak lingkungan jadi kambin ini adalah sebuah hasil dari pemikiran itu tepatnya bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang luxurious cepat tapi juga tidak memiliki carbon footprint tepatnya di sana dan ini menarik kambin ini kita bangun dengan solar panel memang kita bangun dari Jakarta jadi dikirim dan dipasang di sana dengan menunggu beberapa jam waktu itu begitu baterai keisi sudah siap untuk running tempat ini jadi itu konsep dasar yang kita bawa sama dengan konsep yang ada di sebelah kanan kita diminta untuk bagaimana kita bisa membuat sebuah marketplace di tempat yang sebenarnya sudah ada lantainya sudah terbentuk semuanya tidak mungkin dibongkar lagi dan harus cepat disini juga menjadi salah satu solution kita adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah modular construction yang sangat menarik sangat unik tepatnya kenapa unik yang ada di sedayu city ini karena bangunan refab ini memiliki dinding yang bisa berubah menjadi atap dan meja mungkin kalau dilihat yang sebelah kanan ini ada yang putih-putih itu untuk penyangga mejanya sebenarnya jadi kalau saat open di saat sore itu otomatis berubah menjadi meja dan yang bagian atasnya menjadi atap tambahan jadi kalau ada hujan tidak akan bocor tidak akan tampil dan itu menjadi dasarnya tapi kalau pagi bisa ditutup berubah menjadi dinding lagi jadi sesuatu yang sangat efisien dan ini mulai satu persatu kita mencoba question ourself untuk improve tepatnya bagaimana sih apakah dengan modular construction kita bisa solve one more problem tepatnya dan the next thing mungkin disini mungkin sudah banyak lihat ya kalau ada yang tinggal di Jakarta mungkin pernah lihat janji jiwa-janji jiwa ini yang ada di sekeliling Jakarta yang bentuknya modular ini juga salah satu sebenarnya muncul dari sebuah pertanyaan apakah mungkin kita bisa membuat franchise brand untuk dibangun di mana aja tapi tanpa meninggalkan jejak tepatnya disitu dan ini juga salah satu proyek yang menarik dari janji jiwa ini kita membangun di GBK deg-degan banget karena kita membangun di sebuah heritage yang paling penting di negara ini itu akhirnya menjadi dasar kita untuk mencoba bereksperimen lagi mungkin enggak ya kalau ke depan kita bisa membangun tipe-tipe seperti ini di tempat-tempat heritage juga jadi tanpa merusak bangunan heritage itu tapi bisa fill in dan blend tepatnya dan ini adalah tipe-tipe model construction yang sebenarnya menjadi dasar ikoniknya dari Akosa dan design thinking apa sih yang kita bawa disini ada banyak hal yang menjadi elemen-elemen cross field yang kita pikirkan pertama dari metodologi bagaimana membangun construction yang systematic modular construction yang kita jalankan adalah systematic construction sebenarnya dimana kita bisa memplanning dari awal sehingga kan kalau kita construction konvensional kita tahu ya kadang kita bawa pasir kita taruh dulu disana jadi lumayan ada banyak pollution tepatnya di area tapi dengan sistem modular kita bisa mencoba mengurangi disitu meskipun tetap ada secara konvensional selain itu kita juga mencoba mengaplikasikan new material tepatnya nah indahnya di prefabrication construction itu banyak sekali new material everyday tepatnya yang kita bisa bereksperimen banyak company asing juga company lokal yang mencoba untuk membuat material-material ini dan kita fortunate enough banyak bereksperimen dan terekspos dengan material-material ini jadi kita banyak belajar tentang material baru juga selain itu juga tentang community nah model construction ini juga kita mencoba mengkonek dengan community contohnya tadi yang kinetic farm bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang impactful kepada the community juga dengan efisiensi juga tepatnya disitu oke selanjutnya topik yang saya mau bawa the next phase adalah this question sebenarnya how modular construction bisa meredefine construction dan design thinking untuk development ke depannya nah ini sebenarnya menarik banget karena buat saya sorry saya banyak banget pakai kata menarik ya karena everything is interesting for me sebenarnya apalagi tentang pengembangan ya setelah banyak melakukan construction di bidang prefab individual buildings muncul sebuah question juga di dalam tim kita mungkin gak ya kita bisa melakukan sesuatu yang mendistrap market dengan bangunan prefabrication bagaimana prefabrication itu secara building modular construction bisa menjadi solusi untuk pengembangan sustainable development karena memang dari core kita dari dulu suka banget yang namanya safety earth tepatnya mungkin banyak yang tahu tentang proyek kumulo ini banyak yang mengira proyek kumulo ini adalah desain responsif dari covid-19 tapi sebenarnya proyek ini adalah fase dimana saat kita bereksperimen di tahun 2019 nah pada 2019 itu kita ketemu dengan sebuah developer di BST bagaimana kita bisa mengaktifikan sesuatu yang belum ada di sana itu masalah yang mau diso sebenarnya bagaimana bisa mengaktifikan sesuatu yang baru yang belum ada di BST waktu itu jadi memang waktu itu menariknya adalah kita di Debris Space di Debris disana kita mencoba untuk apa yang bisa kita lakukan untuk bisa attract anak muda disitu dan disini kita sadar setelah kita melakukan research juga secara community memang banyak komunitas anak muda itu rata-rata kalau di daerah serpong yang disini mungkin banyaknya anak serpong pasti tahun 2019 rata-rata ke garing serpong atau kalam sutra tepatnya dan di di BST itu belum terlalu banyak komunitas anak muda tepatnya banyak reason sebenarnya tapi satu hal yang menarik adalah memang belum ada tempat dimana anak-anak muda itu bisa berkumpul menjadi satu untuk harnessing the community projek ini lahir dengan tujuan itu dan karena posisinya di debris kita juga ingin tempat ini bisa menjadi suatu tempat yang mensupport debris juga jadi memiliki simbiosis mutualisme jadi akhirnya kita memiliki konsep dimana kita ingin membangun Microsoft Microsoft ini dimana kita bisa membuat setiap yang mengisi memiliki karakter yang bisa mereka keluarkan yang kita pikirkan adalah bagian lain bisa meng-reduce cost AC sebenarnya dimana AC itu hanya di setiap ruangan yang dimiliki oleh tenant daripada kalau mall pada umumnya ada AC central kita mencoba untuk lakukan itu dan juga karena selain itu kita berada di tengah area yang sudah banyak pohon sebenarnya yang saat kita ingin membangun jadi beberapa hal ini adalah menjadi dasar lalu saat kita mendesain Kumulo ini juga kita berkolaborasi karena kita dasarnya adalah engineering firm kita juga berkolaborasi dengan dua studio jadi bagaimana kita bisa sama-sama solve dan juga membuat sebuah impian baru di BSD untuk anak muda bisa berkumpul dan bisa harnessing the community tepatnya nah yang tidak kita sangka proyek ini kita mulai bangun dengan sistem prefabrication itu di bulan November 2019 dan selesai tepat di bulan Maret 2020 begitu selesai dan next week is lockdown jadi kita tidak sengaja banget lockdown itu dipakai waktu itu memang untuk tenan mengisi tempatnya terlebih dahulu jadi untuk prepare jadi memang waktu itu awal-awal menarik banyak yang mulai mau mencoba sistem Microsoft karena waktu itu belum banyak tahun 2019 awal eh sorry 2020 awal belum banyak yang mau mencoba Microsoft sebagai retail space dan ternyata karena lockdown itu selama satu bulan selama vakum satu bulan itu membuat banyak orang takut untuk pergi ke dalam outdoor mall sehingga mereka mencari opsi untuk mau cari tempat yang bisa jalan-jalan tapi juga outdoor nah kumulo ini tidak sengaja menjadi satu tempat yang di tempat mereka berkumpul dan merasa aman karena terletak di area yang sangat natural tepatnya nah ini menjadi cikal bakal ya nama akosa itu sendiri sih memang kita mencoba membuat suatu outdoor compound yang sustainable jadi kita waktu itu ini sudah didesain sebelum covid sebenarnya jadi kita tidak sengaja ternyata sangat efektif dan itu banyak anak-anak muda orang tua setelah mereka selesai kerja atau WFH mereka kesini untuk berkumpul sama keluarganya dan mereka merasa aman karena bisa social distancing juga bahkan dulu pas kita membuat kumulo itu sampai ada joke karena pas lagi heboh-hebohnya namanya social distancing kalau di kumulo aman karena bangunannya juga social distancing jadi ini satu joke yang menarik juga waktu itu lahir di sini untuk membahas sedikit tentang desain thinking kita saat membangun kumulo itu sendiri ada berapa thinking yang dari beberapa field berbeda dari perspektif yang berbeda pertama bagaimana kita bisa membuat harnessing community bagaimana bisa membangun community-nya juga bagaimana membangun bangunan yang sustainable yang semi-temanen sebenarnya yang seandainya sewaktu-waktu mau dibajar di taman lagi masih bisa dipindahkan lalu juga bagaimana membuat sebuah kompon yang bisa energy saving tapi juga in the same time bagaimana kita tidak merusak alamnya di situ dan satu sisi lagi adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah area yang sangat fokus kepada customer kenyamanan customer dan kita dari awal sebelum COVID pun kita sangat percaya kalau alam akan bergantung sebagai trend tepatnya karena memang alam itu penting banget untuk kesehatan mental segala tepatnya di situ jadi inilah ada disenting dari cumulocompound ini contoh-contoh yang bangunan di sana kita mencoba membangun dengan konsep yang very low carbon footprint juga di situ oke what is next nah disini tadi yang tadi kita bahas dari step 1 sampai step 5 adalah fase sebelum COVID sebenarnya dan ternyata di tahun 2020 kita dapat hadiah sebenarnya kita semua disini ada yang namanya COVID-19 siapa sih yang gak kaget ya tiba-tiba ada COVID-19 out of the blue tiba-tiba kita semua harus lockdown dan menarik banget sebenarnya menarik lagi again itu kata favorit menarik sekali ternyata 2020 adalah momen dimana semuanya tuh push forward tepatnya jadi sebenarnya udah banyak isu sebenarnya dan COVID-19 sebenarnya kalau kita boleh bilang ini opini sebenarnya opini juga tapi juga dengan research kalau sebenarnya COVID-19 itu bisa terjadi karena ada banyak hal kita gak tahu alasannya juga tapi in the same time itu terjadi kita juga dunia ini lagi mengalami problem yang sangat besar yaitu global warming kalau kita bilang adalah unseen problem sebenarnya yang kayak bom waktu yang keep ticking waktu saat meledak lucunya global pandemic itu karena lockdown mengurangnya transportasi segala sempat help the process of global warming kalau kita bilang disitu tapi satu hal lagi menarik adalah setelah COVID-19 itu banyak kerenetan hal yang terjadi salah satunya adalah dan increase of natural disaster mungkin ini gambar yang saya coba kumpulin ini gambar-gambar saya skin capture semua dari Instagram dari banyak media-media internasional global warming adalah satu hal yang juga terjadi di saat masa COVID-19 ini apalagi sekarang baru benar-benar kerasa kemarin saat Eropa lagi mulai masuk ke musim panas kebakaran hutan terjadi sangat gila di mana-mana mungkin kalau kita bisa bilang global warming itu terjadi bahkan menjadi kebakaran hutan di mana-mana dari Spain di Greece di Yunani di Turki bahkan di Itali pun terjadi kebakaran hutan yang sangat ekstrim dan di US juga di Kanada juga sama dan ini udah menjadi sangat menarik ternyata problem COVID-19 itu sebenarnya adalah eye-opening dari banyak-banyak hal yang kita harus mulai sadari sebenarnya COVID-19 ini sebenarnya menyadarkan kita ada banyak sekali problem yang sedang terjadi dan semuanya interlink itu adalah keyword paling penting di sana kita semua harus sadar di sini kalau global warming itu bukan cuma sekedar kata-kata global warming itu udah relate banget dengan banyak hal mulai dari food crisis tentunya banyak food crisis mungkin saya bisa ceritain sedikit ya dari berita-berita yang sebenarnya karena saya suka banget sama sains ada banyak hal yang terjadi karena adanya global warming global warming itu menaikan suhu temperatur bumi secara secara general dan kenaikan suhu ini telah menunculkan banyak mutasi juga dari banyak hal salah satunya adalah jamur mutasi jamur yang paling berbahaya salah satu yang terjadi lagi heboh banget itu tentang pisang kalau pisang pisang cavendish itu bisa bisa punah dari muka bumi itu jadi cerita singkatnya itu adalah ada satu jenis jamur yang attack semua akar pisang khususnya hanya pisang cavendish dan setelah mereka attack pohon pisangnya pohon pisangnya itu akan mati dari dalam jadi kita gak tahu pohon itu mati seger tiba-tiba tengahnya kosong aja dan akhirnya mati dan itu begitu spread dia bisa langsung hektare-hektaran tepatnya dan sekarang di Belanda di Afrika semua researcher lagi heboh banget untuk menciptakan tipe pisang baru ini lucu banget kan pisang bisa bisa punah dari kemarin kan kalau kita ngeliat punah kita ngomongin kayak komodo panda dan badak berculah satu yang bisa punah bahkan our own pangan karena kita udah punya konsep homogenous konsep ya dalam pangan dan selain itu juga energy crisis tanpa disadari ya of course kita udah tahu udah lama ya mungkin kita jari sekolah juga tentang fosil fuel tentang energi minyak bumi itu lama-lama juga pasti akan habis dan global warming ini juga karena over consumption itu bisa membuat waktu kita gak akan pernah tahu energi bisa terjadi krisis juga dan water crisis juga salah satu hal mungkin sea level akan naik tapi yang di dalam itu banyak terjadi namanya water crisis dan global warming itu nilai-nilai all interlink sebenarnya nah ini saya dapat dari salah satu presentasinya Woho Architect waktu itu kita udah masuk ke dalam level over consumption dan over consumption itu link ke banyak hal ya mungkin juga kita bisa assume kalau COVID-19 juga salah satu adalah akibat dari itu juga kenapa spreadnya bisa sampai segila itu juga dan kita bisa bilang dengan sangat gampang kalau all the problem sekarang itu interlink di situ dan interlink ini mengaruhi banyak hal banyak hal dan memang problemnya sangat kompleks kalau kita boleh bilang nah disinilah muncul sebuah idea again back dengan sebuah question kalau semua problemnya itu interlink berarti adanya sebuah urgency kalau kita harus menciptakan solusi yang juga interlink dimana kata interlink itu adalah cross field tepatnya jadi dimana saatnya kita harus bisa berkolaborasi tepatnya juga dengan cross field jadi arsitektur dengan desain dengan sains dan juga dengan desain thinking yang benar-benar open minded dari point of view yang out of the shell tepatnya di situ the good news COVID-19 itu selama satu tahun ini sebelum kita bikin tambah serem ya ternyata ada good newsnya juga kalau COVID-19 itu telah membuat dunia kita beberapa tahun lebih advance dari apa dari progres yang seharusnya nah the good news adalah sebelum kita masuk tentang topik interlink ada tiga hal yang menarik menarik lagi terjadi di sini pertama adalah digital maturity kedewasan digital jadi digital technology pun sekarang makin mature gara-gara COVID-19 orang banyak yang stay at home sehingga orang mulai terbiasa menggunakan e-commerce dan e-commerce juga dengan digital transaction selain itu juga selama COVID-19 ini memberi peluang bagi banyak sustainable technology untuk lahir mulai dari AI untuk membuat vaksin juga dengan solar panel dan banyak hal lagi yang menarik di situ dan selain itu juga karena COVID-19 ini the rise of eco-consciousness itu sangat tinggi maksudnya rise of eco-consciousness itu apa sih orang-orang mulai merasa wah hidupnya ingin lebih hijau lagi lebih menyelamatkan bumi juga itu yang menarik juga satu hal teren yang menarik terjadi adalah orang-orang mulai suka taneman sampai gila-gilaan dan itu menarik sekali ya itu menarik beneran di situ dan dengan banyaknya good news itu itu sangat mensupport yang namanya cross field collaboration nah gara-gara COVID-19 ini banyak membuat kita open our mind dalam mau menyelesaikan masalah karena dasar akosa kita memiliki visi mendistrupsi dan menjadikan lebih baik kita benar-benar mencoba bagaimana sih apa yang kita kerjakan kalau dulu mungkin impactnya masih masih sekedar oke mengurangi kita penfoot pain segala bagaimana setelah COVID-19 ini kita bisa berkomitmen untuk menciptakan produk-produk ataupun desain yang benar-benar responsif dan memiliki impact yang lebih jauh lagi jadi kita benar-benar memegang konsep cross field di sini collaboration masuk ke dalam topik selanjutnya di Alkosa sendiri kita sangat fokus berkomitmen saat setelah COVID itu terjadi untuk bisa benar-benar menggabungkan tiga hal dan itu menjadi fokus utama kita yaitu adalah alam desain dan teknologi jadi sebelum kita memulai sebuah proyek bahkan di kantor kita itu kita selalu mencoba mendiskusikan gimana sih kita bisa mencoba mengelevate tiga hal ini dan in a way bisa solve the problem satu per satu jadi one at a time kalau bahasa Inggrisnya itu salah satu proyek pertama yang kita kerjakan setelah pandemi terjadi adalah Kinetic Farm Pick jadi Kinetic Farm itu adalah nama yang kita bawa memang waktu itu kita membantu untuk memanage di Serpong lalu kita membuat juga di Pick nah Kinetic Farm Pick ini adalah sebuah konsep yang berbeda di saat dulu kita berhasil membawa anak muda untuk mulai suka untuk farming Kinetic Farm Pick memiliki visi yang lebih dalam lagi jadi Kinetic Farm ini adalah sebuah divisi tanaman yang dibawa Akosa dan memang kalau Akosa sendiri B2B Kinetic Farm ini adalah B2C dimana kita bisa mencoba men-trigger customer individual untuk bisa hidup lebih hijau juga disitu jadi ada tiga tagline yang kita bawa tiga pilar plants plant care dan juga urban farm disitu nah jadi bentuknya seperti ini jadi kita mendesain sebuah toko tanaman dimana kita juga running toko tanamannya ada beberapa hal yang sebenarnya kita eksperimenkan disini bagaimana retail setelah post-covid kedua bagaimana kita bisa benar-benar mengedukasi beginner yang mau memulai tanaman dimana kita juga memilih tanaman-tanaman yang selain gampang juga memiliki fungsi ya kalau kita tahu mungkin udah lama ya sering kita lihat di online itu tan plants house plants yang bisa filter the air yang bisa filter udara gitu dan disini adalah visi utamanya kita jadi kita penetrate market melalui produk-produk sebenarnya disitu dan in the same time kita membuat sebuah farm yang sangat berbeda jadi hasil riset kita bertahun-tahun mengenai edible landscape kita bawa ke sini dalam bentuk landscape jadi landscape yang berbeda bukan hanya landscape tapi edible landscape jadi ada 6 pilar yang kita bawa dari cross-field thinking kita pertama adalah tentang local endemic edible plants mungkin abisnya akan saya bahas lebih lanjut sistem drip irrigation bagaimana mengaktivate sistem engineering untuk irrigation agar air lebih efisien saat pemakaian ini juga nanti akan kita bahas selanjutnya adalah plant retail store concept bagaimana kita bisa membuat store concept untuk bisa men-trigger orang-orang untuk memulai hidup hijau jadi kalau di awal sebelum covid kita mencoba untuk hanya mendesain bangunan yang bisa memberi inspirasi tentang green living di post-covid kita memiliki komitmen untuk mencoba bagaimana kita bisa meng-attract anak-anak muda orang tua untuk mulai hidup lebih hijau di rumahnya menambahkan elemen-elemen penghijauan terus selanjutnya juga kita mencoba berkolaborasi dengan brand jadi kita mengkurasi brand-brand untuk kita ajak masuk yang memiliki konsep eco-conscious juga dan juga di sini kita ada beberapa hal yang kita lagi develop contohnya seperti tissue culture lab nanti mungkin saya akan jelasan di belakang juga dan plan nursery experiment jadi Indonesia kita satu hal yang gara-gara kita membangun kinetic farm ini kita sadar ternyata sepertiga dari spesies tanaman di dunia itu ada di Indonesia dan di luar negeri itu semua orang ngomongin Indonesia tapi kita gak tahu hal itu jadi kita banyak riset dan kita pun sekarang memiliki partner di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kita sampel-sampel tanaman tepatnya dan kita bereksperimen di toko kita jadi kalau emang kita berhasil sustainably grow the plants kita jual di toko kita juga di kinetic farm itu di pick endemic plants nah ini satu hal yang kita sudah has been always apa ya dreaming gitu bagaimana local endemic plants yang edible yang bisa dimakan bisa kita pakai sebagai landscape nah di kinetic farm pick ini kejadian jadi meskipun bentuknya semuanya plant box tapi dengan juga sistem irigasi kita mencoba tanaman-tanaman ini mulai dari porang porang itu amorcopalus ya jadi itu kalau kita boleh tahu porang itu konjak atau konyaku sebenarnya jadi itu laku banget Jepang udah mulai banyak ekspor dari Indonesia tapi porang juga punya pohon yang cantik sebenarnya terus juga sword beans nah sword beans ini menarik juga sword beans ini sebuah topik yang mungkin ya nanti ke depan kalau ada yang interested mungkin boleh contact kita juga itu kacang koro koro pedang namanya dan kacang koro pedang itu besar kacangnya kayak mentos lah nah yang menarik ternyata kenapa saya mau bawa topik sword beans disini Indonesia itu ternyata kan kita semua suka makan tempe tahu ya susu kacang kedelai kayak gitu ternyata kacang kedelai itu mostly I think it's 90% plus itu import ini ngagetin banget buat saya juga gitu dan ternyata memang kedelai itu yang dari Indonesia itu belum ada yang professionally doing it well karena ada beberapa faktor salah satunya bukan kedelai itu juga gak terlalu cocok untuk bisa tumbuh di Indonesia yang besar-besar gitu tepatnya dan ternyata Indonesia juga banyakkan punya kacang-kacangan yang bisa dibahas sebagai tempe sebenarnya ataupun sebagai alternatif protein dan sword bean adalah salah satunya yang apa ya masih under value kita bilang sekarang dan ini kita tanam juga ada beberapa alasan kenapa kita tanam endemic edible plants pertama of course kita mau coba untuk sebagai landscape di kota bisa gak sih kita bikin edible tapi di satu hal lagi adalah kita pengen pelajari gitu kalau tanaman ini tumbuhnya gimana ya dari biji sampai dia matinya cycle-nya berapa lama karena selama ini belum ada yang namanya guidebook di Indonesia mengenai edible landscape bagaimana sih kita bisa menciptakan edible landscape kalau kita taruh tanaman untuk edible bedanya kalau tanaman hias itu evergreen jadi ya selamanya akan hidup terus tapi kalau tanaman pangan itu tidak nah itu menarik untuk dibahas juga kan sebenarnya tapi gak pernah ada database tentang hal ini dan disini yang kita mencoba disitu dan blue pea juga sama itu kalau di Jawa di Jogja mungkin banyak yang di Jogja sini tahu bunga telang ya kalau nenek-nenek itu suka banget pakai itu buat ngobatin mata bayi karena bisa bikin clear di eye katanya bisa bikin mata jadi jernih kalau sakit mata gitu dan memang itu bunganya memiliki kandungan antioksiden yang sangat tinggi dan cantiknya bisa menjadi green wall tapi memang dia punya umur disitu jadi bagaimana sih kita bisa mencoba mengembangkan endemic local plants sebagai landscape disitu automatic drip irrigation nah memang ini sistem yang diciptakan di Israel untuk bisa mengefisiensikan pemakaian air di gurun pasir kadang ya memang ya kenapa sih kok negara di padang pasir yang bisa menciptakan ini karena memang mereka ada kebutuhan kadang kita di Indonesia kita punya semua kita ambil untuk terbentuk ya kita gak benar-benar mengapresiasi apa yang kita punya tapi ya thanks to this technology kita ternyata ke depan udah mulai memerlukannya bagaimana kita bisa mengefisikan pemakaian air terutama misalnya contoh kita mau bikin sebuah landscape di tempat yang gak ada air air kan mahal nah ini bisa menjadi solusi salah satunya dan juga kita bisa mencoba mengefisiensikan jumlah orang juga untuk penyeraman dan air yang kebuang juga berkurang disitu nah jadi desain thinking dari future fabrication disini yang kita bawa ada empat pertama adalah tentunya precision precision agriculture irrigation terus di satu sisi juga karena kita tahu covid banyak yang stres kita mencoba ingin menerapkan wellness interior design interior design yang bisa membawa jiwa jadi tenang itu kayak gimana sih ternyata dari banyak research membuktikan kalau tanaman itu bisa membantu nah tapi apakah cuma tanaman aja di dalam nah itu kunci yang kita terus berfine tuning di kinetic farm itu eksperimen labnya kita sebenarnya disitu selanjutnya edible landscape edible landscape tadi yang kita jelaskan banyak sekali potensi yang belum di unlock sebenarnya apalagi dengan tanaman Indonesia mungkin kita tahu ya 2 tahun lalu itu sempat heboh tentang endemic plants edible ya ketahanan tangan kita bilang ada singkong ada ubi dan Indonesia itu punya banyak sekali dan selanjutnya adalah collaborative creative partners nah kinetic field farm ini kita gak cuma membuat eksperimen untuk retail tapi kita juga menjadikan ini menjadi platform untuk berkolaborasi ucunya memang sejak kita ada kinetic farm dan kita open for collaboration kita banyak brand yang berkolaborasi ada dari terarium ada dari yang bikin pot dari recycle material jadi menarik kita jadi terekspos dengan banyak kreatif industri yang mencoba juga sama-sama solve the problem of global warming dengan cara yang mereka sendiri percaya gak percaya di saat kita memiliki tempat duduk dan meja dan kita bisa ngobrol bareng di dalam itu terjadi kolaborasi kolaborasi dengan design thinking yang cross field tempatnya dan ini adalah hubnya kita sekarang jadi kalau kalian ada pengen mampir juga boleh mampir ke tempat ini the next thing yang kita ciptakan setelah itu adalah kinetic mushroom nah ini mungkin topik yang sangat unik karena kita karena dasarnya kita suka ya namanya problem solving jadi kita juga mencoba memiliki beberapa hal untuk menciptakan tentang mushroom kenapa mushroom nah menarik ya jadi kita mencoba membuat sistem mushroom yang bisa tumbuh di tengah kota karena selama ini kalau jamur tiram itu harus tumbuh di tempat yang agak lembab kayak di puncak di bonggor gitu gimana sih bisa dipakai di kota jadi kita berhasil membuat sistem jamur dengan sistem sensor jadi udah otomatik semuanya kita lagi ngalahin ke AI untuk bisa menerang jamur di tengah kota dengan sistem yang modular tepatnya nah dan kita mencoba bagaimana sih ke depan nih kita bisa menggunakan ini untuk mengaktifkan banyak bangunan yang nganggur nah COVID-19 itu salah satu yang pertanyaan menarik disini buat kita kenapa kita akhirnya memilih jamur sebagai salah satu hal yang kita mau eksperimankan adalah COVID-19 telah membuat banyak space kosong jadi seperti ofices ruko banyak banget properti yang sekarang posisinya under value nah kita ingin mencoba mengaktifasi tempat-tempat ini dengan value baru tepatnya salah satu adalah jamur disini dan ini contoh-contoh kita bercoba bereksperimen mungkin gak ya kita bangun di bawah jembatan kolong jembatan kan biasanya ya tau lah ya bagaimana sih kita bisa mengubah itu menjadi tempat menanam jamur segala dengan sistem modular juga jadi ada beberapa thinking yang kita bawa disini pertama mungkin gak ya kita mengaktifasi mengaktifasi under value property ataupun under value space memiliki punya new life tepatnya terus bagaimana kita bisa mengaktifasi juga menanam di tengah kota nah disitu juga space efficiency tetap kita berpikir meskipun kita ingin mencoba mengaktifasi tapi kita juga harus berpikir bagaimana bisa efisien dan sustainable secara bisnis tapi di satu sisi juga kita berpikir bagaimana caranya ini bisa diintegrasikan dengan architectural piece tetapnya dan juga bagaimana caranya ini bisa soft food production pada saat yang sama dan juga menciptakan suatu produksi food production yang juga healthy nutrition juga dan jamur menjadi pilihan kita disini kita mencoba juga untuk lebih jauh lagi jadi kita find out ternyata sistem jamur yang kita buat itu bisa buat untuk bikin tempe juga one day one day kenapa kita kasih nama Eden Project suatu saat ketika memang diperlukan untuk bisa menciptakan darurat kita mencoba propose waktu itu untuk bikin sebuah sistem modular dimana roofnya itu untuk menanam kacang koropedang kalau dilihat sini semuanya vertical farm garis-garis lurus karena kacang koropedang itu tumbuhnya vertikal dan di dalamnya itu kita bisa membahas sistem AI untuk menanam jamur or even growing tempe karena tempe itu highly nutrition jadi sewaktu-waktu ada ada perang atau gimana ya kalau kita nge-stock tempe itu lumayan aman gak akan mau nourish jadi kita mencoba mendesain modul yang bisa menjadi sebuah pattern jadi disini ada beberapa desain thinking dari cross field mulai dari modular building dari botaninya kita coba gabungkan menjadi satu jadi imagine if we have this in the middle of the city di tengah kota bagaimana kita bisa membuat ini tempatnya dan ini adalah beberapa hal yang kita coba pikirkan secara engineering mungkin gak ya jawabannya mungkin sekali disitu jadi ini adalah untuk mushroom dan kalau kita boleh summarize ada empat hal weather control system efficient space development attractive design dan modular construction engineering design jadi ini kalau kita udah bilang cross field thinking juga tempatnya dan kita mencoba benar-benar setelah covid bagaimana kita bisa benar-benar membuat impact bukan hanya membuat sesuatu yang hijau saja tapi benar-benar memiliki impact imagine ya kita bisa menciptakan sistem jamur ini untuk berada di bawah-bawah jembatan dan juga di tempat-tempat kayak di tempat pengungsian bahkan itu ini akan sangat impact the people life yang ada sekitarnya bukan cuma mereka punya makanan tapi mereka juga bisa memiliki makanan yang nutritious dan juga mungkin bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk yang ada di sekitar sana untuk bisa lebih maju nah selanjutnya ini juga adalah salah satu yang kita buat dan ini juga salah satu proyek kebanggaan kita lalu proyek ini sebelum covid tapi sangat relevan dengan post covid jadi kita masukin disini disini kita dapat request waktu itu dari Putra Tohead untuk membuat sebuah sistem pertandingan yang bisa ditaruh di dalam restoran yang didesain oleh OMA jadi OMA architect firm yang dari Eropa itu juga maksudnya jadi kita cukup deg-degan juga pas membuat proyek ini jadi we came out with this system kita membuat sebuah sistem dimana modular juga bisa dibentuknya bentuknya itu agak kayak cekung ya jadi dia bisa bentuknya flow bisa diputer-puter segala dan design base tempatnya dengan sistem grow light nah jadi dua design thinking yang kita masukkan disini lumayan simple waktu itu grow light juga dengan interior design focus plant shelf karena selama ini shelf untuk tanaman yang indoor farming bentuknya kotak-kotak dengan piping kalau disini kita mencoba membuat yang design base jadi orang bakal attracted disitu kalau ada yang tertarik untuk mampir ini ada di desa Putra Tohead di dalam restoran pertanaman waterhill compound nah ini juga salah satu hal yang kita mulai dari design thinking kita yang cross field tepatnya nah waterhill compound ini ada di sawangan jadi kita klien kita punya tempat posisinya di tengah-tengahnya itu ada sungai dan banyak tambak secara existing nah pertanyaannya adalah apakah kita harus uruk semua tanah bekas tambangnya itu tambang lagi tambak sorry jadi kalau itu dilakukan akan sangat kosli tepatnya tapi kita melihat disana sudah ada ekosistem yang menarik karena dasarnya kita juga suka makanan jadi kita kepikiran kenapa enggak tambaknya kita aktifasi jadi akhirnya kita berpikir bagaimana kita bisa menggabungkan modular construction tambak tapi kita bisa satu elemen lagi community tepatnya nah disini kita membuat sebuah design yang based on origami untuk atapnya very light construction semuanya panggung berada di atas sungai sebenarnya proyeknya mungkin disini enggak terlalu terlihat proyeknya ada cuma ada beberapa gambar yang boleh kita share disini tengahnya itu ada sungai disini jadi bagaimana sungai dan tambaknya itu bisa diaktifasi mungkin di samping-sampingnya itu bisa dipikirkan pemancingan segala dan bangunan-bangunan dari construction disitu ini tipenya jadi ada integration of nature open space compound untuk community sustainable sustainable private material dan terakhir adalah origami principle jadi ada beberapa hal yang kita bawa disini dan ini selanjutnya adalah forest cabin resort nah ini juga balik lagi adalah desain thinking kita yang sangat kita mencoba unik ya tepatnya jadi banyak banget tempat di Indonesia cantik contohnya labuan baju tapi ternyata setelah kita pernah kesana labuan baju itu gak banyak air disana air dari labuan baju itu dibawa dari kota sebelah dari ruteng kalau gak salah namanya jadi setiap hari itu mobil datang kesana masukin air jadi air adalah sesuatu yang luxury nah bagaimana kita bisa membangun sesuatu disana sebuah resort tapi juga bisa sustainable secara operasional jadi sustainability itu gak cuma tentang bangunannya tapi juga tentang operasionalnya nah jadi desain-desain yang kita lakukan ini waktu itu di Danau Toba kita coba terapin untuk beberapa cabin-cabin di labuan baju dari bagaimana kita bisa membuat cabin yang bisa gak merusak lingkungan karena disana bawanya juga batu jadi kita lebih simple tapi sekelilingnya kita juga ada membuat food production dengan sistem drip irrigation yang kita ada eksperimen di kinetik lampik dan disini ada beberapa hal yang kita desain thinking again cross field pertama dari sustainable engineering preferred design bagaimana bisa mengintegrasi integrasi nature nah sorry tadi saya lupa bahas tentang nature integration disini kita juga riset waktu itu tentang tanaman-tanaman yang ada di labuan baju ternyata banyak tanaman-tanaman yang menarik edible tapi underappreciated again back to the appreciation of local apa ya local wisdom dan itu yang kita mencoba bawa dan terakhir adalah organic food production bagaimana food waste yang dari resort bisa diubah menjadi kompos untuk nutrisi dari pangannya yang pangannya yang kita gunakan sistem drip irrigation itu juga yang safe energy jadi it's a mix of field ya sebenarnya yang bisa menjadi solusi untuk benar-benar impactful ke depan dan ini juga salah satu project yang recently lagi kita bangun benar-benar lagi selesai namanya food box nah ini juga menjadi salah satu hal baru yang terjadi buat kita di masa post-covid yaitu adalah project activation dari bangunan yang udah gak kepake tepatnya jadi ada sebuah area di Cibitung yang bangunannya itu udah lama udah 20 tahun kita mengaktivate lagi plus dengan bangunan baru yang kita integrate jadi project ini menarik karena buat kita kita bisa mengaktivate sebuah community di Cibitung baru untuk bisa dipake lagi itu tepatnya mungkin bagi yang pada penasaran bulan Desember buka food box di Cibitung mungkin bisa merasakan sendiri combination of bangunan lama dengan bangunan baru tepatnya dan restoration itu menjadi sebuah topik yang sangat menarik sangat sangat interesting buat kita siapa tahu ke depan kita bisa membangun banyak hal diintegrasikan dengan bangunan lama ataupun dengan heritage building digabung dengan forest landscape dan mixed tenancy mixed tenancy ini sebenarnya belajar dari konsep di Kumulo dimana Kumulo bisa hidup bersama dengan debris sepatnya jadi yang tenan kecil mensupport tenan yang besar tenan yang besar mensupport tenan yang kecil kita sedang ada banyak mengerjakan banyak project compound at the very time nanti mungkin bisa cek di instagram kita aja karena kita banyak yang belum kita boleh publish tapi rata-rata yang kita mencoba lakukan di dalam company kita adalah dengan komitmen bagaimana bisa creating the community tapi juga in the same time elevating konsep yang ada di sana jadi in summary future fabrication is about cross field design tepatnya kalau tadi kita bahas apa yang kita kerjakan kita ingin juga mencoba showcase beberapa hal yang kita pelajari dari dunia online karena kita belum bisa jalan-jalan juga sekarang dan ternyata banyak di sebanyak negara banyak yang sedang bereksperimen dengan cross field design dan lucunya di luar negeri itu sudah menjadi hal yang lazim sudah menjadi normal bukan menjadi new things tepatnya salah satu hal yang paling kita suka baru di launch last week itu adalah world expo bagi yang punya kesempatan untuk ke world expo please visit di Dubai itu semua negara lagi showcasing tentang the future tepatnya dari sustainability mobility dan banyak hal yang paling menarik adalah Singapur Singapur ini menciptakan sebuah pavilion yang hijau di tengah padang pasir tepatnya jadi mereka mengkombinasikan banyak hal disini architect in charge woha arkitek i'm a big fan of woha disini mereka bekerjasama dengan landscape arkitek firm yang sangat menarik juga mereka mencoba mengkombinasikan modularity dari vertical farming dengan bangunan dan juga dengan AI teknologi tepatnya untuk bisa create humidity di sekitarnya digabung dengan adanya grow light segala tepatnya disitu selain itu juga di Eropa dan di Amerika lagi banyak company kayak microwave mencoba mengeksplor jamur menariknya oke menarik lagi kata menarik saya udah pake kayak ratusan kali ya di hari ini ya mereka banyak mencoba menggunakan teknik miselium yang pada umumnya pada tempe dan pada pembuatan jamur untuk membuat interior packaging dan next juga banyak yang mencoba untuk membuat untuk membuat brick atau bata tepatnya jadi bagaimana waste material bisa dikombine dengan miselium strain dari jamur untuk menjadi new structure tepatnya ada satu company Indonesia juga yang lagi aranya kesana namanya MycoWorks gitu nah selanjutnya juga idea kalau putin ini kita lagi kerjain dan juga banyak lagi company-company di luar negeri salah satunya selat landscape lagi mencoba bagaimana kita bisa benar-benar mendefinisikan setiap tanaman dengan karakter oxygen creationnya ini mungkin satu topik yang belum banyak dibahas ya tapi setiap tanaman itu memiliki karakter dan cocok di tempat yang berbeda tentunya dan di saat mereka di kondisi tertentu mereka bisa menciptakan oxygen lebih banyak contohnya dan ini salah satu ongoing research yang Kinetic Farm lagi kerjakan juga dan kita lagi mencoba mengetahui dulu di tahap ini karena again saya bilang tanaman Indonesia itu banyak banget dalam waktu satu tahun ini ada ratusan jenis tanaman yang saya personally juga collect dan cukup kaget sebenarnya banyak banget dan ada juga yang namanya disini dengan konsep CRISPR nah CRISPR ini mungkin saya cuma mau bawa aja sedikit nanti mungkin boleh coba di research sendiri CRISPR adalah sebuah teknologi yang lagi akan menjadi sebuah revolusi dalam dunia cross field kalau kita bilang karena CRISPR ini memudahkan yang namanya DNA alteration dalam setiap hal yang ada terutama untuk tanaman dan juga animal tapi kalau animal secara etik agak kurang tapi kalau tanaman itu lagi banyak yang dicoba CRISPR ini bisa memungkinkan terjadinya kita mencoba mengubah karakter dan banyak lagi yang tadi yang di fase 1 yang saya bahas di tahun 2015 itu apakah mungkin kita bisa mengubah genetik untuk bisa meng-create new performance tepatnya CRISPR adalah the new solution sebenarnya saya pun belum tahu secara detailnya seperti apa tapi sudah banyak hasil yang bisa banyak orang mencoba dan kuncinya adalah increasing capacity modifying organism imagine dengan CRISPR kita bisa membuat pohon dengan DNA alteration yang baru pohonnya itu pohon kayu ulin tapi cara tumbuhnya satu tahun sudah 10 meter kayak gitu dan kita bisa coba bagaimana kita bisa membuat pohon yang memiliki glowing the dark jadi landscape architect dalam skala besar kita gak usah pakai listrik lagi saving the earth bagaimana kita bisa membuat thinking baru untuk hal-hal lain contohnya membuat pohon yang bisa create more oxygen than before CRISPR actually allow this to happen tepatnya jadi ini satu teknologi yang menarik dan saya juga berharap untuk mempelajari ini dan really siapapun yang melakukan CRISPR harus benar-benar melakukan itu dengan ethics yang benar disitu nah disitu adalah yang jadi di luar negeri tepatnya dan disini last ini the last phase yang saya mau bahas adalah ini kalau kita bilang adalah fase senang-senang disini jadi benar-benar saya ingin mencoba membawa kalian semua disini untuk berimajinasi tentang future fabrication future fabrication itu gak ada formula yang kita bilang salah dan atau yang paling benar semuanya berbeda sesuai dengan kondisi dan problem solving yang mau dilakukan tepatnya disitu dan ini ada beberapa hal yang saya coba bawa ya kombinasi-kombinasi yang mungkin menarik mungkin dari dari kalian semua ada yang tertarik bisa mencoba kombinasi-kombinasi tapi ini lebih ke arah cuma untuk imajinasi aja secara teori disini bagaimana efesien partikel farming digabung dengan good design dan model construction bagaimana arsitektur kalau kita bisa gabungkan dengan engineering dan juga dengan biotech bangunan bagaimana kita bisa mungkin pakai mushroom yang tumbuh dari apa kita sorry bata yang tumbuh dari jamur bagaimana kita bisa buat CRISPR untuk bangun struktur material baru menggantikan cross-laminated timber yang lebih efektif dan lebih murah bagaimana kita bisa integrate culture old culture prefabrication culture dari rumah Joglo Jawa untuk menjadi sebuah new technology bagaimana kita juga bisa mendesain new modular strategy dan juga kenapa gak ke depan kita bisa bikin cross border kayak bata fermentation of concrete apaan tuh saya juga masih bilang begitu cuman saya percaya one day there will be someone doing it membuat concrete structure yang makin hari makin kuat bukan makin hari makin weak kayak under Roman construction yang pakai yang katanya makin tahun makin kuat malah gitu good production plus good design plus hospitality how we can redefine that itu bagaimana kita bisa mencoba cross field itu resort bagaimana kalau di resort kita menggabungkan sustainable tech good design eco-conscious eco-conscious bukan cuma tentang material tapi bagaimana bisa mengaktifasi masyarakat lokal community empowering dan juga food production dengan tanaman endemik juga tanaman lain biologi bagaimana bisa digabungkan dengan good design dan juga dengan precision engineering landscape bagaimana kita bisa cross breed species bagaimana kita bisa membuat bangunan ataupun landscape yang bisa absorb greenhouse emission bagaimana kita dengan landscape bisa menciptakan oksigen lebih banyak bagaimana kita bisa membuat landscape yang bisa mekar barengan ataupun bisa tubuhnya tingginya barengan itu hal-hal yang menarik untuk bisa dibahas trigger yourself tepatnya disitu botani juga dengan good design and air system indoor bagaimana kita bisa bikin sofa dengan plant leather plant based leather maksudnya dengan kulit yang dibuat dari fermentation dari tanaman serat-serat alami indoor jungle multi-use furniture furniture yang bisa dibolak-balik sterilization system atau HEPA diintegrate untuk post-covid indoor mall tepatnya ataupun indoor urban farm bagaimana bisa membuat indoor urban farm yang engaging kepada community dan juga ini the last one yang ini mungkin agak gila ya saya bawa ini tapi cuma sekedar buat untuk trigger the mind aja bagaimana modern energy generator bisa digabung dengan good design dengan blockchain technology kayak baterai baru blockchain technology untuk energy sharing engineering design yang baru bagaimana mobility bisa digabungkan dengan rumah dan production of energy source dan juga energy efficiency building jadi in summary masa depannya kita itu dipegang oleh cross-built collaboration jadi in summary adalah the formula adalah cross-built jadi kita harus mulai mencoba sama-sama disini ini bukan kerjaan satu orang tapi harus rame-rame semuanya bagaimana kita bisa mulai berpikir cross-built bukan hanya vertikal dimana kita membuat makin lama makin ekspert di satu bidang tapi juga secara horizontal dimana kita bisa berkolaborasi dengan banyak sektor dan let's have really open-minded and last but top list we're open for collaboration so let's collaborate bagi yang tertarik untuk know more about us boleh buka di instagram kita di akosa.lab and thank you so much mungkin itu aja dari saya saya balikin lagi kepada admin mungkin oke thank you atas presentasinya mungkin sebelum kita mulai diskusi dan tanya-jawab mungkin saya pengen tanya dengan segitu banyaknya projection yang ada gitu ya dari manifest yang dibikin sama Albert dan akosa gitu in terms of the misalnya ya apa namanya gimana sih menghandle misalnya the quality of the misalnya critical thinking gitu quality of the nickel thinking gitu ya dimana misalnya kalau di keseharian misalnya kami di tim gitu ya dalam desain kan ngomong sama structure engineer udah susah gitu nyari yang apa yang tiersnya yang muda gitu karena mungkin memang appreciation of the profession gitu gimana sih view Albert mungkin ada kesulitan gak sih di dalam timnya untuk bisa kan ibaratnya dia cross field ya dari singular kan ke multi kan multi habis itu langsung cross gitu ya habis itu bisa masuk ke trans gitu disiplinari atau field collaboration yang beda-beda gitu gimana sih view Albert terhadap konteks Indonesia terkait sama the quality of the thinking of the engineers dan mungkin yang collaborators silahkan bet penasaran oke sebenarnya ini kenapa bisa sampai kesini juga sebenarnya karena emang nature-nya dari paling penting sih sebenarnya ya kalau kita boleh bilang sebelum cross field-nya harus ke arah mana sih sebenarnya paling penting itu balik ke basic-nya lagi dari problem solving yang mau dilakukan dari satu hal yang mau disolv jadi benar-benar coba untuk memahami tentang problem yang mau disolv sebenarnya dari situ kita bisa coba buka problem-nya ini bisa kita disek ke beberapa sektor gitu tepatnya maksudnya kita harus benar-benar baca problem-nya oh ternyata problem-nya juga ada struktural ada juga secara itu secara biologinya misalnya kayak gitu karena gak semua cross field itu kepake dalam setiap projek jadi setiap projek ada cross field-nya sendiri tepatnya disitu jadi yang paling penting pertama adalah the core understanding the problem sih sebenarnya karena kadang problem-nya itu gak didesek benar-benar juga kan banyak jadi understanding the problem is the main thing dan second sebenarnya tadi kalau kita ngebahas tentang cross field Indonesia memang masih gak terlalu it's a new thing sebenarnya tapi dulu where I was started sebenarnya kenapa I can have this kind of thinking karena dulu pas dulu kuliah di Inggris itu udah dibiasakan untuk yang namanya ada networking night dan networking night itu selalu terjadi yang di invite itu cross field tepatnya kayak di universiti itu jadi orang biologi di invite bareng sama orang engineering bikin satu acara bareng acaranya sih acara apa ya kalau kita bilang kalau di luar negeri itu drinking night atau minum-minum gitu kan maksudnya minumnya minum apa ya bukan minum alkohol tapi kayak event gitu jadi dimana bisa nge-trigger gitu dan the budaya of sharing itu penting banget sih sebenarnya dan mungkin itu juga salah satu hal yang kita juga lagi udah mulai terapin di company kita sendiri karena di company kita kan ada dua divisi di arsitektur dan juga di dunia tanaman dan kita setiap Senin ada meeting bareng untuk ngebahas achievement di setiap tim sendiri jadi yang tim arsitekt bisa melihat oh ternyata tim plan selagi ngerjain ini ya dan kebalikannya juga gitu oke clear thank you bet nanti kita lanjutin lagi ya oke ada pertanyaan dari mas Raditya atau Tapur mas mau open mic kita tunggu dulu ya bet mas Raditya mau open mic kak ternyata sangat baik sih menurut saya silahkan mas Raditya tes nyambung ya halo lo nyambung mas maaf nih oke oke terima kasih oke terima kasih mas Albert terima kasih apa persitasnya menarik sekali sebetulnya ada dua yang saya tanyakan yang pertama itu terkait kan tadi juga sempat dibahas ya tentang apa tentang ya berhadapan dengan cuaca tropis gitu panas dan hujan gitu nah itu bagaimana hal ini menjadi pertimbangan desain bagi tim Akosa gitu terutama kan apa material yang digunakan seperti apa gitu terus kemudian yang kedua nah itu kalau dari proyek yang sudah berlangsung apakah sudah melibatkan gitu material lokal sebagai sebetulnya upaya untuk desain untuk keberlanjutan gitu mas terima kasih mas Rich terima kasih sama-sama mas oke sedangkan buat pertanyaannya thank you banget ini ya memang secara company kita selalu mencoba untuk menghadapi cuaca tropis terutama hujan dan panas panas dingin yang cukup berubahnya cukup ekstrim disini jadi memang kita selalu mencoba untuk explore new material setepatnya tapi memang saat ini untuk eksterior kita selalu mencoba menggunakan material engineering yang kita bisa kalkulasikan secara kekuatan dan juga durability-nya jadi banyak ternyata material-material baru yang udah cross-field bagus ini juga langsung menjawab pertanyaan nomor dua contohnya aja kayak WPC itu juga kan menggunakan kayu juga dicampur dengan plastik dan juga banyak material-material polimer yang cukup menarik untuk bisa mengaktivasi misalnya kayu untuk outdoor tepatnya seperti itu jadi it's apa ya on never ending journey untuk finding new materials tapi kita memang komitmen pelan-pelan kita lagi mencoba mengarah untuk lebih banyak menggunakan material-material lokal tepatnya dan lucunya memang banyak material engineering ini udah lock limit jadi it's a local material juga if you can consider it's a local material mas Radit ada untuk respon albed ya cukup mas kalau saya oke oke misalnya gini saya nyambung pertanyaannya Radit supaya kita bisa sama-sama belajar misalnya kan kalau di tropika kelamit kan dikenal seberapa usaha misalnya memberikan tritisan supaya kampian sujan nggak masuk langsung atau mendapatkan pasif pasif mungkin tadi Radit mungkin ada pikiran pikiran mungkin ke arah sana gitu ya the basic of the passive design nah pertanyaan lebih kayak gini ada nggak sih yang bisa Albert misalnya lesson learned dalam proyek yang kaitan ke bagaimana implementasi kan ada teknik mudah pasti ada proses trial and error saya pikir itu mungkin bisa jadi pembelajaran kita-kita menurut saya ada nggak sih pengalaman Albert pada waktu yang bisa di sharing gitu pengalaman yang bisa di sharing itu mungkin ada satu yang menarik ini juga satu hal yang mungkin agak cross field juga nih pernah ngerasain bedanya itu nggak Pak Rich bedanya berdiri di bawah canopy parkiran sama berdiri di bawah pohon tepatnya itu sangat menarik untuk dibahas sebenarnya karena kalau yang pohon itu sebenarnya banyak-banyak lubang-lubangnya tapi pas di bawahnya kerasa adem meskipun sama-sama shading the sunlight tapi kalau di bawah pohon itu adem kalau di bawah canopy itu gerah tepatnya dan ternyata memang ini salah satu hal sih kita kita sekarang seneng dulu kita agak takut ya taruh bangunan di bawah pohon dekat sama pohon itu udah paling takut tepatnya karena kan biasanya apa namanya ya nanti jadi masalah bocor segala gitu nah tapi kita sekarang mencoba mengimplementasikan beberapa tipe material yang memang udah jadi kayak tadi dibilang soal teritisan dari beberapa paket teritisan karena kalau di bawah pohon kan takutnya pohon mampet ya disitu jadi kita bikin yang lebih apa tajam shape-nya tapi kita berani taruh di bawah pohon jadi kita juga bisa ngurangin pemakaian material insulasi disitu jadi ini salah satu hal yang kita coba sih itu salah satunya jadi implementasi apa ya ya itu juga implementasi crossbow karena kita percaya ternyata pohon itu yang dari kita pelajarin daun itu menggunakan matahari untuk fotosintesis dan itu udah mengurangi heat-nya karena heat-nya itu dipakai oleh mereka jadi itu salah satu hal yang menarik untuk sebagai salah satu acuan lah ke depan itu kaitan ke termal konduktivitas juga ya karena material organikan termal konduktivitasnya kan sangat baik dibanding ataupun plastik sekalipun tergantung sama volumenya juga ya saya pikir well noted untuk mereposisikan jadi crossfield lagi ya pertanyaan setelahnya ya bet iya boleh dari interesting bertanya gimana lu mau open mic lu lulil mainun iya kak boleh kak silahkan ini mas tadi menarik sekali sih ngelihat desainnya rata-rata satu saya lihat kayak bukan rata-rata sih ada beberapa yang nggak pakai fondasi nah itu kira-kira gimana ya mas tekniknya sama yang desain pohon yang ada banyak pohon-pohon tadi itu pohonnya existing design atau pindahan gitu mas menarik sekali sih menurut saya terima kasih mas kak Arief silahkan bet iya thank you balulu buat pertanyaannya pohon-pohonnya rata-rata udah ada di existing tapi biasanya kita tambahin sih biasanya kita punya strategi begini yang biasanya basis kita bongkar terus kita pasang bangunan di posisi yang basis jadi bukan pohon besar yang kita bongkar lalu kita tambahkan basis baru di posisi yang lebih tepat karena basis kan cepat tumbuh ya basis itu kayak kerimbunan lah kayak semak-semak gitu tepatnya dan membicarakan tentang fondasi bangunan kita ada fondasinya tapi fondasinya lebih yang ringan tepatnya seperti umpak seperti pada dasar kayak rumah Jawa ya rumah Joglo itu oke met eh ya halo kok ya ya itu jawabanku sih tadi ya itu jawabanku oke clear jadi fondasi ringan ya fondasi ringan aja ya oke saya bacakan ya orang sana evanari sirait saat malam mas albet mau tanya dalam kolaborasi lintas bidang ini sejauh manakah dan seberapa lamakah setiap bidang dalam sebuah proyek silahkan bet oke dalam kolaborasi lintas bidang sejauh mana dan seberapa lamakah keterlibatan setiap bidang oke karena memang dasarnya development itu dari bangunan ya lalu yang sisanya itu memang kita mencoba untuk memasukkan pelan-pelahan karena sebenarnya di Indonesia juga masih baru jadi jangan terlalu ekstrim juga langsung mungkin karena biar gak kaget juga ya karena di saat kita mencoba berbarangan misalnya contoh kita membawa edible landscape itu juga ada responsibility di belakangnya jadi bukan cuma sekedar kita memasukkan itu tapi ada responsibility of maintenance contoh seperti edible landscape saat kita membawa cross border dengan botani kita gak bisa cuma menyiapkan area edible landscape tapi kita juga harus menyiapkan area nursery jadi ada tanggung jawab juga sebenarnya di belakang itu jadi memang bukan semudah itu cross field cross field itu adanya responsibility lain juga jadi agak lebih capek sebenarnya tapi sebenarnya menarik disitu jadi ada nursery dan dengan adanya nursery itu menariknya juga adalah kita bisa mencoba change the edible landscape position juga disitu jadi setiap ini habis panen harus diganti dan memang secara teknik kalau di dunia pertanian itu gak boleh nanam hal yang sama maksudnya kacang hijau disini selama 10 tahun itu gak boleh jadi sekacang hijau setelah 3 bulan harus diganti dengan tanaman yang lain jadi nitrogen kandungan di dalam tanah itu berubah apa gak habis sepatnya gitu harus kadang-kadang diselipin dengan tanaman kacang-kacangan karena kacang-kacangan itu bisa buat nitrogen nah itu contohnya jadi cross field itu related sama responsibility juga sepatnya oke bet kamu pernah gagal ah kenapa kok kenapa pernah gagal gagal gak komentar sih gagal wah pada sering kalau gagal boleh cerita gak sih boleh harus cerita paling memorable kamu supaya kita bisa tahu bahwa nobody's perfect banyak ya sebenarnya namanya kegagalan dalam proses sampai akhirnya bisa sampai ke perfect rendation maksudnya bukan perfect rendation apa ya optimum performance dari cross field ya tepatnya jadi banyak banyak contohnya satu hal mungkin di jamur sendiri saat kita mencoba menanam jamur di tengah kota itu karena tadi baru buat kita ya meskipun kita udah kenal dengan ekspertis yang nanam jamur juga itu berapa kali kita mencoba untuk menanam di tengah kota itu gagal sampai berbulan-bulan makanya saat kita mulai pun sampai udah bisa hampir menemukan hasilnya itu banyak sekali proses mulai dari kedatangan hama terus tiba-tiba ternyata sistem yang kita pakai mistingnya gak cocok sampai banjir kayak gitu terus kita mencoba sistem AI-nya juga ternyata gak nyambung gitu terus juga kita pernah mencoba juga menggunakan material material apa namanya untuk atap misalnya begitu ada juga material atap yang menurut kita itu bakal durable nah ini satu hal yang menarik juga mungkin dibahas ya kadang durability yang ada ditertulis dalam sebuah produk belum tentu terjadi kenyataannya juga di dalam real world karena again kayak tadi di mention di Indonesia itu kondisinya kondisinya tiba-tiba panas tiba-tiba dingin jadi ada berapa material gak kuat dan itu banyak kejadian kita kejadian disitu cuman yang paling penting adalah disana saat itu terjadi adanya responsibility juga untuk kita fine tuning menemukan material baru penggantinya disitu dan terus bereksperimen banyak budget yang dikeluarkan untuk itu oke thank you Matt atas sharingnya lanjut ya pertanyaan dari Ivana Purnomo kita 13 minutes lagi langsung kita tutup ya kan udah larut ke malam oke Ivana mau open mic gak boleh mas silahkan ya halo mas salam kenal halo salam kenal malam dari mentiri nih buat malam aduh temen-temen nih yang sama-sama bikin prefab seneng nih misalnya mas kalau ini kan sebenernya menarik ya karena modular tapi dari sisi taneman gitu awal mulanya nah ini untuk memperkenalkan cross field ini nge-develop marketnya gimana mas caranya first thing first selama ini kalau saya saya selalu percaya dengan co-founder kita yang lain kalau kita gak pernah mencoba mendevelop market yang baru tapi kita mencoba meng-add beberapa hal baru dalam men-solve problem yang ada tepatnya disitu jadi kita mencoba solving problem dengan cara baru lah tepatnya gitu jadi dengan cara lama plus dengan cara baru jadi itu kita gak pernah mencoba kayak wah introduce nih ada new technology gitu karena itu agak sulit sebenarnya sebenarnya saya seneng banget dengan iPhone itu mungkin satu hal yang menarik buat saya aduh saya pakai banyak banget kata menarik kayak iPhone itu mereka gak mencoba showcasing teknologi baru mereka mereka cuma mencoba menunjukkan kalau pakai mereka punya enak aja itu kan sebenarnya dan secara gak langsung mereka banyak pakai hal baru di dalam tapi saya gak pernah ceritakan itu disitu dan itu adalah filosofi yang sebenarnya kita juga bawa sebenarnya oke ya thank you Mas Albert ya sama-sama yes lanjut lagi ya pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Aswan Pak Aswan mau open mic gak sebelum saya tutup kita simpulkan silahkan Pak Aswan iya gak apa-apa Pak Aswan oke saya lanjutin aja ya Assalamualaikum selamat malam buat presentation saya mau bertanya satu batang riset dalam setiap proyeknya dari skala 1 sampai 100% untuk penanganan riset secara dari posisinya juga ya yang kedua sangat menarik ya sustainability proyeknya apakah bisa diterapkan pada kawasan agrowisata dengan kondisi iklim yang ekstrim seperti angin cek kencang puncak kukit atau gunung thank you oke silah oke kalau kita boleh ngomong sebenarnya keterlibatannya 100% harus terlibat 100% karena sebagai arsiteknya ataupun sebagai ya apa project lead in charge harus benar-benar mempelajari the cross field-nya juga gitu jadi gak cuma sekedar misalnya kita ada kolaborasi dengan botanis atau dengan orang yang membuat sustainable material ya terus sisanya 100% dari selain ke mereka aja gitu kita juga sebagai lead atau arsitek harus benar-benar mempelajari apa yang mereka kerjakan so at the end the project bukan bahkan bukan the end of the project malah kita bisa discover new things yang mungkin bisa kita integrate further hal-hal yang cross field itu tepatnya jadi itu penting banget untuk learning jangan pernah mencoba stop learningnya gitu jadi kayak mengkotakan udah kamu kerjain yang ini saya kerjain yang ini aja tapi harus benar-benar kita memahami until kita punya the same understanding kayak kolaborator kita dan that's a very important thing saat kita mau collab atau mau co-founding sama itu pasti memiliki 100% hal yang sama 100% understanding yang sama tepatnya dan untuk pertanyaan kedua apakah sustainable project bisa diterapkan pada kawasan agrowisata dengan kondisi iklim yang ekstrim seperti puncak bukit atau gunung jawabannya bisa banget kenapa ini satu hal yang juga saya pegang sebenarnya saat kita mencoba melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sustainability kita juga gak boleh lupa time and place time and place itu penting maksudnya adalah kita juga harus understand tempat kita membangun tempat itu banyak banget contohnya di Labuan Bajo tempatnya sangat kering ya gak mungkin kita nanam banyak hal menurut pandangan orang tapi pernah gak coba ngelakuin riset tanaman-tanaman kecil-kecil itu yang ada di sana satu hal yang menarik adalah pas saya ke Pulau Komodo waktu itu sekitar beberapa tahun yang lalu jadi saya pas keliling sama hunter-nya itu di Pulau Komodo pertanyaan pertama yang saya tanya ada yang bisa dimakan gak disitu dan ternyata banyak yang bisa dimakan dan mereka tanaman-tanaman ini udah beradaptasi dengan baik dengan iklim yang ada di sekitar sana dan itulah wisdom yang harus kita bawa juga kita combine tepatnya disitu jadi pertanyaannya bisa gak bisa banget tapi kita jangan lupa apa lokal wisdomnya itu harus kita coba bawa menjadi core-nya tepatnya disitu oke Bet hatinya menutup ini dengan dengan sebuah closing ini kali ya closing statement kali silahkan Bet sebelum saya simpulkan terima kasih ya oke closing statement never stop learning and and apa question tepatnya maksudnya question tapi karena miliki rasa ingin tahu yang tinggi lah itu aja sih dari kita never stop learning itu aja sih oke Bet udah saya simpulkan ya ya atas 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 diskusinya atas bagaimana atensi dalam mendengarkan presentasi dari Albert Pramono kalau saya lihat saya akan coba simpulkan presentasi hari presentasi tataran yang dibawakan Albert itu adalah tataran yang primer dia sedikit banyak berrelasi dengan hal yang sifatnya tadi tanaman pangan endemic plants gitu yang mimpinya adalah menjadi sebuah landscape kota jadi satu hal yang sangat primer dan itu dikaitkan dengan problem solving desain thinking dan akhirnya menemukan porang sword bean blue pea flower gitu dan macam-macam dan ada segitu juta things like yang bakal ditemukan nanti nah intensi untuk mencapai hal yang primer ataupun yang yang dibakar juga dengan keberanian untuk menginjek sesuatu yang sifatnya problematik dalam keseharian kita dan saya yakin Albert juga menerapkan hal itu di dalam kesehariannya nah pada akhirnya technical will follow gitu and then crossfield will follow gitu ada typical deep steam light out precision agriculture dan ada begitu banyak lain ada banyak sekali yang mungkin ditunggu crossfield crossfieldnya dan insert tendegak pasti ada trial and errornya juga yang gak mungkin smooth tetapi at the end of the story Albert mempreposisikan hipotesisnya bahwa ini terjadi di beberapa antecedent di dunia termasuk di World Expo Singapore ada perbaikan klimat dari sebuah tatanan ekosistem dan pada akhirnya yang menarik adalah begitu dia juga mempreposisikan CRISPR karena ada semacam mutilasi dan penyambungan kembali yang sifatnya harus berhati-hati karena ada terkait sama etik dan itu disitu ada semacam regenerasi dan improvement dari sebuah dunia yang berkembang sangat pesat hal ini kalau bisa kita kaitin ke arsitektur kita bisa melihat bahwa misalnya bagaimana ketukangan metode desain bagaimana teknologi itu pun juga memiliki CRISPRnya sendiri-sendiri sampai pada akhirnya mungkin bisa memiliki otomasi di dalam yang mungkin tadi secara quote-unquote mempreposisikan di dalam sebuah kripto yang sifatnya begitu banyak yang bisa kemungkinan di masa depan pada akhirnya kalau saya lihat bahwa memang pendekatan-pendekatan seperti ini itu menjadi di dunia sekarang ini dan arsitektur memang diharapkan untuk bisa juga berdialog dengan berdialog juga dengan disiplin yang lain di cross field juga dimiliki problematika profesinya sendiri saya pikir untuk arsitektur tetapi arsitektur akan selalu berkembang intas batas memang sangat kompleks dan untuk Albert bisa berkolaborasi dengan saya pikir itu aja mungkin Albert untuk doanya supaya semakin berkembang dan luar biasa mungkin yang ingin mengetahui Albert lebih lanjut dan Akosa mungkin bisa DM-DM boleh DM ke Albert di DM silahkan teman-teman bisa kunjungi Kinetic Farm-nya saya pikir kita sama-sama saling berkolaborasi kita kembalikan ke Hanifah Albert terima kasih dan Nirma ada beberapa orang yang sudah berdiskusi tadi dan juga Albert terutama yang sangat luar biasa bagus membuka wawasan kita menciptakan diskursus di dalam arsitektur di Indonesia ini terima kasih Hanifah silahkan disambut kembali terima kasih terima kasih Kak Aris dan terima kasih Kak Albert untuk presentasinya baik sangat menarik sekali hari ini kita dibawa bergeser sedikit dari arsitektur itu mungkin jadi poinnya untuk menyiapkan kita barangkali memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sendirian oleh arsitek atau arsitektur membuat kita menengok kanan kiri lagi mungkin ada orang lain yang bisa membantu dalam prosesnya semoga itu menginspirasi kita semua dan benar-benar membuahkan sebuah aksi sekali lagi terima kasih kepada para hadirin sudah ikut serta hari ini dan mengajukan pertanyaan semoga masih semangat kita masih ada tiga sesi lagi yang belum mendaftar silahkan bisa mendaftar mungkin bisa ajak temannya juga ikut meramaikan diskursi arsitektur kita nah kita akan menutup kelas dengan foto bersama jadi teman-teman saya persilakan untuk menyalakan video ya masing-masing sebari menunggu teman-teman bisa memberikan kesan-kesan kritik dan saran melalui link bit.ly slash testimoni omah seperti yang sudah saya cantumkan di kolom komentar baik apakah semua sudah siap baik kita foto ya bersama satu dua tiga oke sekali lagi satu dua tiga oke baik terima kasih sampai jumpa lagi di minggu depan dan kesempatan selanjutnya sukses untuk semuanya terima kasih ke Albert terima kasih Kak Rich ya oke thank you Albert semuanya thank you selamat menikmati